selamat menikmati gaya houseplant Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tentang keladi amazon ini ya keladi amazon potnya juga sudah terlalu kecil ini harus di tripotting atau dipindah pot yang lebih besar kelihatan ya bentuknya unik ini kenapa dikasih nama amazon ya aneh juga oke kita buka dulu ya penyanggahnya supaya gak patah waktu saya beli masih kecil jadi potnya juga kecil sambil kita reporting kita cari umbinya cara memperbanyak keladi amazon kita cari umbi biasanya umbinya ini beda sama keladi yang biasa ya ini umbinya itu bunder-bunder kecil-kecil ini seperti ini nah ini ketemu satu tapi ini kondisinya sudah tidak begitu bagus kita coba cari yang lainnya nah ini ketemu satu ya yang masih seger yang masih seger dan sudah bertunas kelihatan ya kita cari lagi yang lainnya ya belum ada lagi biasanya kalau keladi amazon ini sudah besar sudah banyak umbi-umbi yang menempel di akar-akar ya sudah kelihatan bongkolnya sudah membesar nah ini adalah umbi yang tadi kita temukan menempel di akar bulat-bulat kecil-kecil cuma dapat satu alhamdulillah bisa untuk diperbanyak nah ini yang tadi nemu satu lagi tapi kondisinya sudah tidak bagus ya sob sudah kering tuh jadi berbeda seperti keladi hias yang biasa ini bentuknya umbi kecil-kecil bulat menempel di akar itulah yang disebut umbi dari keladi amazon tidak untuk dicacah ya sob tapi untuk langsung ditanamkan saja karena sudah terlalu kecil di amazon ini bisa juga disebut alokasi ya amazon nah emang kita tempatkan lagi di potnya yang lama kok sudah terlalu kecil ya sob kita ganti ke pot yang lebih besar nah ini lebih pas di amazon ini sangat mudah sekali untuk tumbuh ya jadi tidak perlu pelakuan khusus oh iya nanti saya juga akan ajarkan bagaimana cara membuat pupuk yang kami gunakan selama ini bukan pupuk pabrikan ya sob nah ini media tanah bekas yang sudah tidak terpakai ini dipakai lagi untuk menanam keladi amazon ini karena seperti yang saya bilang tadi tidak perlu perlakuan khusus untuk menanam keladi amazon sangat mudah sekali ini kebetulan metan yang dipakai adalah metan bekas tanaman hias ya jadi campuran andam bakar pakis sekam bakar sekam mentah perlite tapi untuk kondisi umum seperti biasa pakai tanah biasa juga bisa hidup ini daripada tanahnya dibuang kita pakai lagi seperti itu ya sob bekas metan tanaman hias tidak apa-apa dipakai saja selesai deh kemudian dipadatkan dengan ditekan perlahan nah sudah selesai ini indukannya ya sob sudah kita repoting atau dipindahkan ke pot yang lebih besar siram biasanya kalau dia dipot tempatkan di pot yang lebih besar akan bisa menghasilkan umbi-umbi baru yang lebih banyak ya sob itu tadi karena pot yang terlalu kecil umbinya cuma ada dua oke sekarang umbinya yang mau kita tanam itu sementara ditanam di botol bekas dulu bekas aqua ya kita belah dua biasa ini sob memanfaatkan barang bekas nah untuk belahannya itu nanti juga bisa kita pakai ya sob untuk untuk corong kalau menuang sesuatu untuk bagian bawahnya kita pakai buat menanam tadi umbi yang masih kecil agar bersemi terlebih dahulu baru kemudian nanti bisa dipindahkan ke pot yang lebih besar lagi ini kita belah sedikit ya sob bagian bawahnya supaya ada jalan air renesa oke seperti ini aja ya pastikan air bisa keluar melalui lubang yang kita buat jangan sampai menggenang diisi sedikit dulu ini metan bekas biasa ya sob oke kemudian bibitnya kita taruh disini oke kemudian bibitnya kita taruh disini selesai deh kelihatan ya sob bibitnya sudah kita posisikan di tengah-tengah dan tidak terlalu dalam jadi masih kelihatan ujungnya nah seperti ini oke nah setelah ini akan saya juga tunjukkan pada sobat sekalian oh iya ini belum disiram oh iya ini belum disiram bagaimana kami menggunakan pupuk organik untuk tanaman kami disini semuanya murni 100% memakai pupuk organik yang dibuat sendiri nah seperti ini ya ini adalah botol kosong botol lakol bekas ini adalah POC pupuk organik cair yang kami buat sendiri sudah ada ya sob di video kami yang terdahulu cara membuat POC dikocok-kocok dulu supaya larutannya menyatu karena dia biasanya mengendap di bagian bawah sekilas tentang POC ini adalah pupuk yang kami buat sendiri dari buah-buahan di kebun kami sendiri di sebelah yang berjatuhan dan sisa-sisa sayuran nah pakai segini aja sob sedikit aja ini adalah PSB fotosintetis patria PSB ini juga pupuk organik terbuat dari telur dan micin yang di dipanaskan dengan sinar matahari dengan menggunakan sinar matahari ini sepertinya belum saya buatkan tutorialnya nah segini aja ya sob sedikit aja PSB ini sangat bermanfaat atau berguna sekali untuk membesarkan daun menyehatkan tanaman menghijaukan daun dan buah ini adalah jakaba 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 ini adalah air dari jakabanya ya sob jadi sisa pembuatan jakaba akan menghasilkan airnya nah air tersebut yang kita pakai untuk dikocor di tanaman seperti ini aja nah kira-kira ya sob segini aja ya jangan banyak-banyak pupuk organik itu akan bereaksi perlahan maka dengan takaran yang seminimal mungkin atau sesuai dengan yang dibutuhkan tetapi rutin gitu ya sob tidak seperti pupuk sintetis atau pupuk pabrikan yang manfaatnya langsung ini hanya 2 jari aja ya tingginya dari 1,5 liter air pupuk organik sangat lambat bereaksi terhadap tanaman tetapi hasilnya sangat memuaskan maka harus rutin penggunaannya maka mencapai hasil maksimal nah seperti ini ya sob ini adalah untuk dikocor baik di tanaman ataupun di metan bekas yang kita daur ulang untuk dipakai sebagai pembipitan ulang kembali udah kocok-kocok sudah mencampur semuanya ya jadi POC dari buah-buahan sayuran sisa PSP dari telur bahan dasarnya ya telur dan micin kemudian jakaba dari air lerih fermentasi air lerih dicampur menjadi satu untuk daur ulang metan maaf ya agak gerak-gerak sedikit ini dipaskan supaya kelihatan metan yang kami daur ulang nah terkadang tanaman bisa saja mati dan kemudian tanahnya kami pakai dengan cara di daur ulang dicampur ulang dengan pupuk-pup organik seperti ini ya sob jadi sobat di rumah bila ada tanah bekas pakai nah seperti ini ya jangan dibuang ya sob bisa dipakai ulang dengan cara dicampurkan kembali dengan pupuk organik seperti ini ya kemudian diaduk-aduk dibiarkan beberapa saat atau beberapa hari bisa ataupun langsung dipergunakan juga gak ada masalah nah metan bekas atau tanah bekas pakai siap untuk dipakai kembali dan siap untuk menyuburkan tanaman hanya seperti itu saja ini kami akan tunjukkan perbandingannya metan yang kami pakai dan dengan pasir malang untuk pencacahan beberapa waktu yang lalu pencacahan tanaman hias pakai pasir malang ya sudah mulai tunas ini adalah red anja cacah longgol dengan metan 100% pasir malang sudah bertunas jadi menanam dengan berbagai metan itu mengasihkan ini adalah cacah umbi tanaman hias pink katerina juga sudah bertunas pink katerina aglonima pink katerina ini dengan menggunakan metan sekam bakar dicampur sedikit cacing dan eh ini cacing aja ya cacing dan kokopit sedikit sudah tumbuh tunas juga sudah berhasil ini sekilas tentang cacah bonggol aglonema bonggol aglonema itu juga sama ya sob kami semprotkan dengan pupuk organik cair buatan sendiri pupuk organik cairnya juga berfungsi atau bermanfaat untuk disemprot ke daun agar daun menjadi besar hijau subur bertunas banyak di pangkal batangnya seperti ini ya sedikit aja sob sekitar seperempat botol aja kemudian ditambahkan air biasa jadi pupuk organik cair ini bermanfaat untuk dikocor pada tanaman langsung untuk daur ulang metan dan untuk pembibitan pencacahan tanaman hias yang kami lakukan di sini lakukan di sini bisa untuk semuanya ya sob dan sudah terbukti ini ini pakai semprotan burung itu ya untuk menyemprotkannya karena lahan juga sempit jadi nggak perlu semprotan besar seperti ini ya disemprotkan ke tanaman yang sudah-sudah kami lakukan satu kali seminggu jangan terlalu sering juga ya sob nanti tanamannya bisa layu mendadak nah semprotkan seperti ini aja kelihatannya sob itu sirih merah yang sudah disemprot ini di ujungnya sering mampet tersubat jadi mesti ekstra di bersihkan dulu seluruh tanaman kami disemprot dengan pupuk organik cair ini hanya seperti ini dan kelihatannya subur-subur kalau pun ada yang mati satu atau dua dari segini banyak ya tanaman wajar ya sob namanya juga tanaman tapi setidaknya tapi setidaknya 90% hidup subur tidak memerlukan biaya besar bahan bakunya ada di sekitaran kita kalaupun kalaupun sobat mau membelinya sangat murah sekali dibandingkan dengan pupuk pabrikan sebesar ini ya daunnya ya besar bukan wah semua tanaman kami disini ini menggunakan pupuk organik cair 100% nah kelihatannya sob semua tanaman kami disini ini koleksi-koleksi tanaman kami sudah sesak tersebut ke sirih hijau subur hijau besar dan lebar-lebar ini tanaman buah sawo semuanya disemprotkan dengan pupuk organik cair nah jeruk jeruk nipis di sirih merah yang sebelah sana tanaman hias ini ya sob semuanya tanaman hias subur-subur sampai penuh sesak tanpa pupuk-pupuk pabrikan atau pupuk sintetis ini adalah pembipitan kari pohon kari yang daunnya bisa digunakan untuk masakan timur tengah ya ini yang sirih keratan juga lebar-lebar daunnya ini yang di ujung ada pohon anggur nih ya kelihatannya sudah kami sebrotkan langsung subur ini adalah jincau bibit jincau nah ini anggur nih pohon tin walaupun cuma beberapa tapi subur-subur ya ini kelengkeng sedang berbuah coba kita lihat ya seperti ini ya kelengkeng berbuah ini kelengkeng merah ya sob ini juga hasil pemumpukan organik di dalam pot ini lidah buaya barbadensis jenisnya barbadensis ya bunyit hitam nah ini adalah pembipitan tanaman-tanaman hias yang masih baru aja kita cacah ya pisah ini pembuatan pupuk jakaba di dalam galon ekstrem mineral jadi kami juga menjualnya di beberapa marketplace dan juga social media ini pembuatan jakabanya ini campuran untuk metan bekas tadi ya sekam mentah yang sudah di fermentasi nah ini adalah POC di dalam drum 120 ml inilah pupuk yang kami pergunakan untuk seluruh tanaman yang ada di sini baik buah maupun tanaman hias nah seperti ini ya bagaimana cara membuatnya sudah kami videokan di video yang terdahulu ya sob bisa dipelajari yang belum kami videokan PSB Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kami buatkan videonya ini jakaba yang kami produksi sendiri jadi campurannya jakaba POC PSB ini saya tunjukin PSB yang kita jemur ya sob PSB memang harus dijemur pupuknya supaya bereaksi nah seperti ini full 3 galon PSB siap untuk dipakai semua tanaman yang sudah disemprotkan ini ada jeruk apa ini jeruk sambal buat pecel lili hmm sedap seperti ini ya kebun mini di lantai 2 tetap berbuah dengan indahnya nah seperti ini ini hanya disemprotkan dengan pupuk itu ya sob tidak perlu pakai pupuk-pupuk mahal nah ini tebun mini kami di sebelah ada pohon mangga itu pelengkeng merah yang di dalam halaman tadi ini pohon mangga di sebelah sana ada pohon ram hutan pohon pisang ini pohon kari masih kecil ditaruh di planter bag ukuran ukuran 15 semua sudah pada buah kita semprotkan pupuk organik dan daunnya sangat sebur mantap sob oke cukup sekian dulu video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati tolong ada sehingga sehingga terkini